Ekonomi negara hancur, ekonomi masyarakat hancur, ekonomi keluarga hancur, dan pribadi-pribadi juga hancur. Judi online ini menurut PPATK angkanya tahun 2023 kan 327 triliun rupiah. Dan tahun 2024 kalau kita tidak melakukan langkah-langkah itu angkanya bisa mencapai 900 triliun rupiah. Nah hingga saat ini kami sudah melakukan banyak langkah-langkah khususnya Kominfo dengan menutup 2.625.000 lebih situs judi online. Jadi mulai dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024 kami telah menutup hampir 2,6 juta situs judi online. Dan apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50% dari kemungkinan dampak judi online. Kalau dalam angka kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga senilai 45 triliun rupiah. Apa yang kita lakukan sekarang ini. Dan kita berharap itu harus lebih supaya judi online ini bisa hilang dari muka bumi Indonesia. Karena itulah Pak Yai Haji Anwaris Kandar sangat mendukung, MUI sangat mendukung. Dan kita akan memakukan langkah-langkah yang masif agar judi online ini bisa kita berantas dari bumi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.